Intro Diketahui unsur-unsur periode 3 Ada aluminium Ada silikon Ada natrium, ada sulfur Dan ada phosphor Nah pertanyaannya adalah unsur mana nih Yang diantara kelimanya nih yang memiliki Titik leleh terbesar Nah untuk itu kita identifikasi dulu nih Sifat dari periode Ketiga Nah Sifat yang pertama Kalau berdasarkan satu periode Dari kiri ke kanan Kecenderungan untuk Ke elektronegatifan Itu gimana? Dari kiri ke kanan Ke elektronegatifan Dari kiri ke kanan itu akan Semakin membesar Jadi pada unsur periode ketiga Dari kiri ke kanan Itu akan memiliki Ke elektronegatifan yang Juga semakin Besar gitu Ini yang menunjukkan Semakin mudahnya Membentuk ion negatif Dan semakin sukarnya Membentuk ion positif gitu Jadi kalau teman-teman Jadi kalau teman-teman urutin Dari yang udah diketahui ini Na itu kan golongan satu ya Jadi urutan itu gini nih Na Kemudian aluminium Kemudian ada Silikon Kemudian ada Pospor Baru ada Sulfor Sulfor itu golongan enam Nah Jadi kan kalau gitu Dari kiri ke kanan Ke elektronegatifan Siapa yang paling besar? Maka ke elektronegatifannya S kan Yang paling besar Sementara Na itu yang paling Rendah Ya kan Nah oke Lanjut ke sifat Selanjutnya Yang nomor dua Sifat yang kedua Berdasarkan dari Sistem periodik gitu Sifat non-logamnya Ya kan Untuk sifat non-logamnya Gimana teman-teman Dalam satu Periodik dari kiri ke kanan Itu akan Semakin Kuat Kenapa? Semakin kuat Dari kiri ke kanan Karena memiliki Elektronegatifan Yang besar tadi nih Semakin besar Dan semakin mudah Membentuk ionegatif Jadi ke elektronegatifan Dan sifat non-logamnya Itu saling Berkaitan Makin besar ke elektronegatifannya Makin dia bersifat Non-logam Gitu Jadi siapa yang paling Bersifat non-logam? Si sulfor Ya enggak Barah kan sulfor yang paling Gede Ini ke elektronegatifannya Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu ada Jumlah elektron valensi Jumlah elektron valensi Nah jumlah elektron valensi Atau yang kita kenal dengan eval Itu kan semakin Banyak Gitu kan Ini akan semakin banyak Kenapa dia semakin banyak? Karena kan jumlah dari Kulit Dan juga elektronnya itu Juga akan semakin Bertambah Elektron di kulit terakhirnya Pasti akan bertambah Karena apa? Karena jumlah kulitnya Juga semakin Bertambah Gitu Sementara Untuk jari-jarinya Akan semakin mengecil Ya teman-teman Nah Kita masuk yang keempat nih Udah disinggung tadi Tentang jari-jari atomnya Nah Karena jari-jari atomnya itu Gimana? Dari Satu periode Dari kiri ke kanan Jari-jarinya itu akan Semakin Kecil Sehingga Sukar melepas elektron Dan energi ionisasinya Akan semakin Besar Gitu Tapi ada terjadi penyempangan nih Untuk energi ionisasi Penyempangan energi ionisasi Atau yang tidak sengkap dengan EI Itu terjadi pada unsur apa? Unsur aluminium Atau AL Dan juga unsur S Kenapa? Karena Orbital 3P pada AL ini Orbital 3P nya ini Dan orbital 3P pada S ini Gitu kan Tidak terisi penuh Sehingga kurang stabil Jadi energi ionisasi nya Bakal lebih kecil Dibandingkan unsur Sekitarnya Gitu Nah jadi gimana Kalau berdasarkan titik Lelehnya nih Kalau berdasarkan titik leleh Dari kiri ke kanannya itu gimana? Kalau dari kiri ke kanan Atau dalam satu periode Titik didih itu kan Akan semakin tinggi Untuk sampai dengan Golongan 5A Dari 1A sampai 5A Nah sementara Akan semakin turun Drastis Atau semakin rendah Untuk golongan Yang sampai ke 8A Jadi kalau gitu Si NA Itu dia punya Titik leleh Sebesar 97,8 Derajat celsius Sementara si AL Itu punya 66 660 Malah Derajat celsius Sementara silikon itu punya 1410 Sementara Posfar Atau P Itu punya 44 Gitu kan 44,2 Sementara Si sulfur itu punya 119 Belas Kenapa gitu? Karena kan tadi kita udah bicara ya Kalau masalah titik didih Dan titik leleh Titik didih Dan titik leleh ini Dia akan semakin meningkat Untuk periode Atau untuk Golongan Atau Ya untuk golongan Dari 1 sampai 5A Ini 1 sampai 5A Nah sementara Titik didih Dan titik lelehnya itu Bakal turun drastis Dari Sampai dengan Golongan ke 8A Berarti itu dari 6A sampai ke 8A Gimana? Fosfor kan Dia ada di golongan berapa? Fosfor itu ada di Golongan 5 Gitu kan Sementara Si sulfur itu ada di Golongan 6 Gitu Makanya jadinya Yang memiliki titik leleh terbesar itu Siapa? Yang memiliki titik leleh terbesar itu Tentu Jelas si Silikon Gitu Oke deh Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.